Oke, sahabat kebun langit, kali ini saya akan mencoba memperbanyak salah satu tanaman jenis bunga gantung atau tanaman gantung. Ini biasa disebut sirih gading. Untuk sirih gading sendiri, cara memperbanyaknya cukup mudah, yaitu dengan cara stack batang. Dengan cara kita memotong bagian batang yang menjulur ke bawah ini untuk kita perbanyak menggunakan gunting. Lihat, kita bisa memotongnya di sini, karena di sini sendiri sudah muncul akar besar yang nantinya bisa mudah sekali untuk tumbuh. Pemotongan untuk pemotongan sendiri sangat berguna sekali selain untuk memperbanyak. Dia bisa merimbunkan sirih gading ini, ini contohnya. Karena sering saya potong bagian tengahnya, dia sekarang menjadi rimbun dan nantinya akan banyak dan menjulur lebih banyak lagi selain ini. Akan banyak ke bawah. Oke, bagaimana cara saya untuk memperbanyak sirih gading ini? Mari kita lanjutkan, tapi terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pertama-tama kita gunakan gunting tajam. Oke, di sini. Lalu kita pilih akar digading yang sudah menjulur panjang ini. Kita bisa memotongnya antara 10 sampai 15 cm. Contohnya seperti ini. Kita buang beberapa bagian daun dari bawahnya. Oke, contohnya seperti ini. Kita bisa menancapkannya langsung di media tanam. Oke, akan saya perlihatkan media tanam yang saya gunakan. Media tanam yang saya gunakan ini adalah terdiri dari tanah hitam di bawah sisa pepohonan. Saya campur dengan kotoran hewan atau kotoran kambing dan sekam mentah yang sudah diaduk dan saya diamkan beberapa hari agar dia menyatu dengan sempurna. Oke, bagaimana cara penanamnya? Kita lanjutkan. Oke, ini bagian batang sirih gading yang sudah saya potong-potong. Untuk cara penanamnya sendiri sangat mudah, bisa langsung saja kita tancapkan. Kita ratakan bagian dulu media tanamnya. Langsung kita ratakan. Terlebih dahulu mengelilingi bagian potnya. Agar dia saat tumbuh nanti dapat menjuntai bagus dan rata. Cukup seperti ini, tancapkan. Karena dia sangat mudah sekali untuk tumbuh. Kita juga bisa mengisi bagian tengahnya, agar lebih rimbun nantinya. Oke, seperti itu. Lalu cara penanaman atau memperbanyak sirih gading yang cocok ditanam di gantung atau bunga gantung sebagai hiasan rumah. Setelah ini kita melakukan penyiraman. Lakukanlah penyiraman secara merata. Dan setelah melakukan penyiraman, kita bisa menempatkannya terlebih dahulu di tempat teduh. Atau tidak terkenal matahari langsung. Setelah satu sampai dua minggu, dia akan tumbuh dan muncul tunas-unas baru. Dan siap ditaruh di tempat panas sekalipun dia tidak masalah. Oke, sekian dan terima kasih. Ini adalah cara saya dalam penanaman atau memperbanyak penanaman hias gantung atau sirigan. Terima kasih. selamat menikmati